Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Hersey Helvi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Helvi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Helvi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Helvi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avigil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian, mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengkomentari kejadian yang menimpa Helvi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya, ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih, sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Kementerian Kesehatan Gaza menyebut pasukan Israel kembali melakukan penyerangan terhadap rumah sakit. Kini, tentara Zionis itu menyasar rumah sakit Kamal Adwan. Akibat serangan itu, ratusan orang dinyatakan tewas. Dikutip dari Tribun News, Kementerian Kesehatan Gaza mengungkapkan ada 100 orang yang dinyatakan tewas. Diketahui, pasukan Zionis mengepung RS Kamal Adwan dari berbagai sisi. Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Gaza, Munir Alborz, menuturkan, seusai serangan bertubi-tubi itu, warga sipil di RS Kamal Adwan mengalami ketakutan yang mencekam. Sementara dari hasil rekaman di RS Kamal Adwan, jenazah-jenazah telah terbungkus kain putih. Jasad-jasad itu berjajar di halaman kompleks rumah sakit tersebut. Seperti diketahui sebelumnya, Israel mengancam akan menembak siapapun yang mencoba pergi dari rumah sakit. Hal itu selaras dengan pengepungan yang terjadi di RS Al-Shifa dan RS Indonesia. Munir mengaku khawatir akan terjadi pembantaian lagi di rumah sakit. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.